Kali ini, Mama Tua ajak benar-benar sekalian untuk ke kebun samping rumah di Jemuran Mama Tua Yang Mama Tua sudah tanam cabai, ada pare, dan banyak lagi bumbu-bumbu dapur yang biasa kita pakai untuk merasa Dan kita mau panen dulu cabai besarnya Tapi jangan pernah lupa untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe Kita panen di Semenaman Rahim Dan ini bisa-bisanya Ini saya tanam sendiri Jadi kalau Mama Tua masak sebagian besar dari sini Tapi kita ambilnya secukupnya, tidak usah sampai berlebihan Ayo, ada yang besar lagi Sekarang kita mau panen cabai Ini benda Ini benda Dan sekarang Mama Tua mau bikin sayur pare ikan pampis, ikan tuna Yang sudah disuir-suir ala Mama Tua yang secara jampat Kan benar-benar sudah lihat di video sebelumnya Mama Tua lagi panen sayur mayur di Mama Tua punya kebun Dan besok-besok Maka Tua akan bikin videonya lagi Oke, mudah-mudah yuk sekarang kita masak Tapi jangan pernah lupa untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe Jika dirasa resep-resep sebenarnya ini berguna dan bermanfaat dalam dunia-bunah Jadi kita buat Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Ini buah pare yang sudah Mama Tua rebus Saya rebusnya agak lama Saya buang airnya, jadi tidak terlalu berasa pahit Kemudian ada juga sayur pare Yang Mama Tua sengaja tidak merebusnya Biar ada keris-kerisnya juga tetap Kemudian ikan tuna yang sudah mematuh siur-siur seperti ini Dan kita masuk ke bumbu-bumbunya Jadi di sini bumbu yang Mama Tua bisa pakai adalah bawang merah, bawang putih seperti ini Ini bawang merah dan bawang putih secukupnya Pokoknya terserah bunda-bunda Kemudian di sini ada cabai besar yang kemarin Mama Tua panen Di Mama Tua punya jemuran pakaian yang Mama Tua tanam semua nanti Dan kita akan bikin sedih-sedih di situ Tidak lupa menjenak rasa Jadi Mama Tua pakai semua dari garam, kaldu ayam Dan sekarang kita panaskan minyaknya secukupnya Terus kemudian kita masukkan bumbunya Tidak lupa nanti kita tambahkan Tidak lupa nanti biasanya Mama Tua akan tambahkan bawang dua Ini kita tumi sampai berbau harum Ini tidak pakai yang main-main ya Tidak pakai serai Ini cukup bumbu-bumbu dan cabai Kalian di sini kalau bunda-bunda mau tambahkan abon sade atau tambahkan sade lebih Ini bisa, silahkan sade rawit atau apa gitu Nah, kalau sudah seperti ini Masukkan ikannya Kalau sudah berbau harum, ikannya sedikit saja Kita aduk Kita kasih air sedikit ya Abis ini Mama Tua kasih sedikit air Lalu setelah begini Kita kaca dulu Lalu nanti kita masukkan pare terakhir Pare yang halusnya terakhir Eh, yang halus Pare yang serius-seriusnya terakhir Karena dia sudah agak lumbet Kita masukkan pare yang masih lucu Tentang pare yang tidak direbut Jadi ada efek keringis-keringisnya Ini adalah pare ya Setelah setelahnya akan ada pasifnya Nah, kita lakukan ini Kemudian Kita kebutuh sebentar Lalu nanti kita masukkan Pare yang saya sudah rebus Oke Bahan dasar ikannya yang tadi kita sudah 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 itu Benda-benda bisa lihat di channel YouTube Mama Tua Khususnya di video Bahan dasar membuat abon Itu saya pakai seperti itu Caranya seperti itu Jadi sudah kita bumbui duluan Kemudian kita masukkan nanti Pare yang sudah Mama Tua Kita rasa Kita matikan kompor Tidak usah lama-lama Lalu kita sajikan di piring Bismillahirrahmanirrahim Tara Ini enak bunda Maka ada nasi Aduh, sedap sekali Ada pahit-pahitnya Ada kerenis-kerenisnya Tara Ini adalah sayur pare Tumis ikan pampis ala Mamatwa Insya Allah Dijamin Insya Allah Rasanya itu Luar biasa enak Insya Allah Dan Mantap sekali Jadi orang-orang yang biasa Kurang suka pare Kita bisa dicoba Kenapa? Karena daun pare itu Luar biasa Daun pare Parenya Karena saya Punya pengalaman Dengan daun pare Mama tua itu Habis melahirkan Najwa Kakak Najwa itu Saya sempat mengalami Kebutaan Ya Di mata Selama hampir Lebih dari setahun Setahun lebih Bahkan Dia Mata itu Berangsang-angsang pulis Dan yang saya minum Adalah daun pare Dari yang mentahnya Sampai saya kering Makanya pare itu Wow Dan sekarang Saya mau coba Aduh Kita makan siang dulu Karena ini mau foto Jadi saya ambil pantan Dan sampai Selah Yang bukan Tuhan Kita coba Mudah Selah Masuk Masuk Gourmida Rasa keakhiran Tidak ada Sedikit Sekali Makanya Mama tua Tambah lagi Dengan yang Mentahnya Yang tidak direbus Karena dia punya imbang Dan rasanya ini Ibu tidak akan menjangka Kalau ini ada Buah pare Ini bisa makan Satu ini sendiri Percaya Kalau mau direbus Jangan kelamaan ya bu Rebus angkat Rebus angkat Begitu Jadi Bapak Tuan Termasuk Tipe Orang yang Tidak suka Makan pare Dan Tidak suka Makan buncis Tetapi Saya sangat Doyan Karena Saya bisa Cara Untuk Bisa makan Pare Ini Dengan Enak Dan Buncis Dengan Nikmat Dan Salah satu Cara Yang membuat Saya Bisa makan Pare Saya Ini Saya tanam Pare Banyak Tapi Untuk makan Ya ampun Saya cari akal Bagaimana Caranya Biar makan Pare Dengan Sedap Seperti Ini Atau Kalau ikan asin Kan jelas Saya Tidak bisa Makan Ikan asin Benda Kalian Masya Allah Tetap Ada rasa Pahit Tapi Tidak 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 Duker Butuh Menyiksa Dan Ini Luar Diasa Coba Coba Ada makan Coba Coba Terima kasih Bapak Selamat Selamat Lalu Makan Bapak Apa Pare Terima kasih Bapak Ambil Kan Oke Ini adalah Jagoan Siliku Yang Selalu Bicoba Apa Sini Bapak 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 Tidak Bapak 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 Ada Suka Anak Saya Suka Karena Saya Pertama Kali Ini Baru Makan Pare Ini Coba 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 Makan Pare Pare Ini Makanan Yang Luar Biasa Menghehatkan Anak 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 Jelas Salah Berkurang Dari panit Yang Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Channel Itu Mamat Wajar Jampat Kita Bikin Tumis Pare Ikan Pampis Alam Mamat Wajar Jampat Dan Jangan Lupa Lupa Di Like Di Comment Share Dan Subscribe Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Raja Ampat Salam Salam Sejahtera Bye Assalamualaikum Dunia Baru Dia bergunting rambut Rambutnya baru Bapaknya yang gunting Cie Cie Bagaimana Sampai 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 Sampai